Isro Mi'raj Isro artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju langit ketujuh Lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha Muntaha menjadi akhir perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah Allah SWT Perintah tersebut merupakan sholat lima waktu sehari semalam Lalu bagaimana cerita Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isro Mi'raj ya? Berikut ceritanya, tonton video ini sampai habis ya teman-teman Didatangkan kepadanya Burok, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya Maka Nabi Muhammad SAW pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis Lalu, Nabi Muhammad SAW pun mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para Nabi Kemudian, Nabi Muhammad SAW masuk ke Masjid dan sholat dua rokaat lalu keluar Kemudian datang kepadanya Jibril dengan membawa bejana berisi kamar dan bejana berisi air susu Nabi Muhammad SAW pun memilih bejana yang berisi air susu Jibril pun kemudian berkata Engkau telah memilih yang sesuai fitrah Langit pertama Kemudian Jibril naik bersama Nabi Muhammad SAW ke langit pertama Dan Jibril meminta dibukakan pintu Maka dikatakan kepadanya Siapa engkau? Dia menjawab Jibril Dikatakan lagi Siapa yang bersamamu? Dia menjawab Muhammad Dikatakan Apakah dia telah diutus? Dia menjawab Dia telah diutus Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan Nabi Muhammad SAW pun bertemu dengan Adam Langit kedua Kemudian kami naik ke langit kedua Dan Jibril meminta dibukakan pintu Maka dikatakan kepadanya Siapa engkau? Dia menjawab Jibril Dikatakan lagi Siapa yang bersamamu? Dia menjawab Muhammad Dikatakan Apakah dia telah diutus? Dia menjawab Dia telah diutus Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua Dan Nabi Muhammad SAW pun bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria Langit ketiga Kemudian Jibril naik bersamanya ke langit ketiga Dan Jibril meminta dibukakan pintu Maka dikatakan kepadanya Siapa engkau? Dia menjawab Jibril Dikatakan lagi Siapa yang bersamamu? Dia menjawab Muhammad Dikatakan Apakah dia telah diutus? Dia menjawab Dia telah diutus Maka dibukakan bagi mereka pintu langit ketiga Nabi Muhammad SAW pun bertemu dengan Yusuf Yang telah diberi separuh dari ketampanan wajahnya Langit keempat Kemudian Jibril naik bersamanya ke langit keempat Dan Jibril meminta dibukakan pintu Maka dikatakan kepadanya Siapa engkau? Dia menjawab Jibril Dikatakan lagi Siapa yang bersamamu? Dia menjawab Muhammad Dikatakan Apakah dia telah diutus? Dia menjawab Dia telah diutus Maka dibukakan bagi mereka Pintu langit keempat Dan Nabi Muhammad SAW pun bertemu dengan Idris Langit kelima Kemudian Jibril naik bersamanya ke langit kelima Dan Jibril meminta dibukakan pintu Dan Jibril meminta dibukakan pintu Maka dikatakan kepadanya Siapa engkau? Dia menjawab Jibril Dikatakan lagi Siapa yang bersamamu? Dia menjawab Muhammad Dikatakan Apakah dia telah diutus? Dia menjawab Dia telah diutus Maka dibukakan bagi mereka Pintu langit kelima Dan Nabi Muhammad SAW pun bertemu dengan Harun Langit keenam Kemudian Jibril naik bersamanya ke langit keenam Dan Jibril meminta dibukakan pintu Maka dikatakan kepadanya Siapa engkau? Dia menjawab Jibril Dikatakan lagi Siapa yang bersamamu? Dia menjawab Muhammad Dikatakan Apakah dia telah diutus? Dia menjawab Dia telah diutus Maka dibukakan bagi mereka Pintu langit Dan Nabi Muhammad SAW pun bertemu dengan Musa Langit ketujuh Kemudian Jibril naik bersamanya Ke langit ketujuh Dan Jibril meminta dibukakan pintu Maka dikatakan kepadanya Siapa engkau? Dia menjawab Jibril Dikatakan lagi Siapa yang bersamamu? Dia menjawab Muhammad Dikatakan Apakah dia telah diutus? Dia menjawab Dia telah diutus Maka dibukakan bagi mereka Pintu langit ketujuh Dan Nabi Muhammad SAW pun bertemu dengan Ibrahim Beliau sedang menyendarkan punggungnya ke Betul Makmur Setiap hari masuk ke Betul Makmur 70 ribu malaikat yang tidak kembali lagi Kemudian Ibrahim pergi bersama Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah Dan buahnya seperti tempayan besar Tadkala dia diliputi oleh perintah Allah Dia pun berubah Sehingga tidak ada seorang pun dari mahluk Allah yang sanggup mengambarkan keindahannya Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW Apa yang dia wahyukan Allah mewajibkan kepadanya 50 sholat sehari semalam Kemudian Nabi Muhammad SAW pun turun menemui Musa Lalu dia bertanya Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Nabi Muhammad menjawab 50 sholat Dia berkata Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel Maka Nabi pun kembali kepada Allah SWT Seraya berkata Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku Maka dikurangi darinya 5 sholat Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali kepada Musa dan berkata Allah mengurangiku untukku 5 sholat Dia berkata Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan Maka terus menerus Nabi Muhammad SAW pulang balik antara Allah dan Musa Sampai pada akhirnya Allah berfirman Wahai Muhammad Sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam Setiap sholat pahalanya 10 Maka semuanya 50 sholat Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya Maka tidak ditulis dosa baginya sedikitpun Jika dia mengerjakannya Maka ditulis baginya satu kejelekan Kemudian Nabi Muhammad SAW pun turun menumpi Musa Lalu menceritakan hal ini kepadanya Dia berkata Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan Maka Nabi Muhammad SAW pun berkata Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya malu kepadanya Hadis Riwayat Muslim 162 Apa saja sih hikmah dari Isra'u Miraj? Tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang Isra'u Miraj dari Bu Rizka Dan dari cerita itu kita bisa mendapatkan beberapa hikmah Yang pertama hikmah perjalanan ajaib Perjalanan ajaib atau mujizat yang ada atau dimiliki oleh Nabi Muhammad Itu tidak bisa dipercaya oleh manusia di masa itu Tapi di masa sekarang dengan ilmu ketahuan yang ada Kita bisa membuktikan bahwa Rasulullah bicara yang benar Dan membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah Perjalanan keimanan Seperti Abu Bakar yang mengiakan dan membenarkan perkataan Rasulullah Dan mengiakan perintah yang disampaikan Rasulullah kepada kita untuk sholat Sholat itu sendiri merupakan perjalanan kasih sayang yang Allah berikan Kepada umat Nabi Muhammad Karena Allah ingin sekali bertemu dengan kita di setiap sujud kita Di setiap sujud kita Allah ingin mendengar semua permintaan kita Permintaan kita itu bisa kita sampaikan pada Allah Dan sehari lima kali Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah melaksanakan sholat sehari lima kali? Untuk berkemah dengan Allah Insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa terus berhubungan dengan Allah Kian cerita dari Bu Rizka Dan Bu Endang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh